Yang kedua, saya juga sangat apresiasi, mengapresiasi, sangat menghargai bahwa peserta sekarang sudah 267 juta peserta, 95,7 persen dari total penduduk kita. Tadi cerita Pak Dirut, pernah dulu, berapa kali, seingat saya dua, tiga kali, Presiden Obama menanyakan pada saya, tapi tahun-tahun 2015 saat itu, jadi saya belum bisa cerita sebangga ini. Beliau bertanya pada saya, kenapa BPJS, jaminan kesehatan di Indonesia bisa berjalan dengan baik, sedangkan Obamacare di Amerika keunggak, saya belum bisa membandingkan. Tapi setelah sekian tahun saya ke lapangan, saya bisa melihat bahwa memang berbeda. Di sini, menurut saya, pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika enggak ada puskesmas. Langsung ke rumah sakit, sehingga beban semuanya langsung ke rumah sakit. Di sini masih ditahan di puskesmas. Baru kalau yang berat, masuk ke rumah sakit. Yang kedua, mengenai aging populasinya. Di kita ini masih banyak, karena ada bonus demografi, usaha-usaha produktif ini yang terbanyak. Sehingga beban dari BPJS itu menjadi lebih ringan dibandingkan di Amerika. Saya banding-bandingin, oh ini, dia enggak bisa jalan dan kita bisa berjalan dengan baik karena dukungan-dukungan yang tadi saya sampaikan. Kemudian, saya sangat menghargai pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara ini. Kalau kemarin yang kita groundbreaking adalah kluster industri keuangan. Sekarang, BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima rumah sakit dalam proses pembangunan. Sehingga ini akan melengkapi pelayanan di Ibu Kota Nusantara terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini dan tentu saja di seluruh tanah air Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.